Beredar sebuah video, aksi sekelompok remaja di Pangandaran membakar petasan sampai menerima tendangan kungfu dari satu polisi. Kejadian ini terjadi di sekitaran Bundaran Marlin Pangandaran yang lokasinya berdekatan dengan pos lantas Polres Pangandaran, Jumat, 21 April 2023, dini hari. Selain membakar petasan, sejumlah remaja pun mengeber-geber motornya dengan menggunakan knalpot bising atau brong. Hal tersebut terlihat dalam video berdurasi 30 detik saat berlangsungnya pembakaran petasan. Kemudian ada sejumlah remaja yang mengendarai sepeda motor sembari membawa bendera. Tak lama, pengendara sepeda motor tersebut dihadang oleh sejumlah anggota polisi yang hendak mengamankan atau membubarkan aksi tersebut. Satu pengendara sepeda motor sempat menabrak satu anggota polisi. Karena diduga tidak terima rekannya tertabrak, satu anggota polisi naik pitam sampai mengeluarkan jurus tendangan melayang ke arah satu remaja. Seketika, satu remaja yang terkena tendangan pun langsung terkapar di tempat dan tidak lama dibangunkan kembali oleh satu anggota polisi lainnya. Setelah itu, satu anggota polisi yang mengeluarkan jurus tendangan tersebut sempat meminta sekelompok pemuda lainnya untuk bubar. Kapolres Pangandaran, AKBP Hidayat mengatakan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 2.31 WIB saat anggotanya tengah beristirahat. Menanggapi satu anggota polisi yang menendang satu remaja yang mengendarai sepeda motor. Ia menyebut video tersebut bukan video yang utuh. Namun, kata ia, tak lama kejadian itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan yakni antara satu anggota polisi dan pihak keluarga remaja tersebut. Selamat pagi, saya AKBP Hidayat Kapolres Pangandaran. Pagi ini kami bersama warga masyarakat dan tokoh masyarakat mengecek kejadian yang viral. Memang tadi pagi sekitar pukul 2.30, anak-anak remaja melewati pos terpadu TIC, kemudian membunyikan petasan. Di saat petugas pun mungkin sedang beristirahat dan ternyata ada kesalahpahaman dengan personil poli yang berusaha mengamankan atau membubarkan para remaja yang membunyikan petasan. Namun, sudah diselesaikan semua dan situasi sudah pengusip. Pagi ini kami bersama tokoh masyarakat, Pak BMP, dan juga dari warga yang menyatakan dan mendukung poli di dalam kegiatan operasi ketupat ini. Begitu Mas Wahia. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Wahia. Terima kasih sebelumnya, mohon hujan Pak Kapolres. Jadi kami selaku warga masyarakat, khususnya para pemuda di Kabupaten Pengandaran, sangat mendukung penuh apa yang telah diupayakan oleh Polis Pengandaran. Terima kasih banyak. Yang kedua harapan kami adalah mudah-mudahan Polis Pengandaran bisa bekerjasama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketentuan yang ada di masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!